Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada video kali ini Saya akan menjelaskan Tahapan-tahapan Menghitung awal bulan Hijriah dengan menggunakan Data epimiris Data epimiris yang saya gunakan Adalah Mengambil dari AuCode Software yang sudah diintal ke HP Android Bisa diunduh Melalui Play Store Oleh karena itu Adalah kita ikuti Tahapan-tahapan Dalam Menghitung awal bulan Hijriah dengan menggunakan Metode Data epimiris Contoh perhitungan Untuk Hisap awal bulan Sawal Tahun 1442 Hijriah Dengan menggunakan Metode Epimiris Ada beberapa langkah Yang harus Kita lalui Yang pertama Yang pertama adalah Mengkompersi Tanggal 29 Romaten 1442 Hijriah Ke Bulan Masehi Kemudian yang kedua adalah Mencari Fraksion Iluminasi Bulan terkecil Di data epimiris Yang ketiga Nanti mencari Saat ikitima Jam berapa Dan tanggal berapa Kemudian yang keempat Menetapkan data Markas observasi Atau pengamatannya Dimana Yang kelima Menetapkan data Jam 11 GMT Pada hari observasi Keenam Menetapkan tinggi matahari Saat matahari terbenam Kemudian yang ketujuh Menghitung sudut waktu Matahari saat terbenam Yang kedelapan Menghitung waktu Saat matahari terbenam Langkah 9 Melakukan interpolasi Atau penyesipan Data-data Yang diperlukan Dalam perhitungan Awal bulan Hijriah Yang ke 10 Menghitung sudut waktu Bulan Kemudian langkah 11 Adalah menghitung Ketinggian Hakiki Hilal Atau Tinggi Hakiki Bulan Langkah 12 Adalah menghitung Ketinggian Mari Bulan Di lokasi Observasi Ini artinya adalah Ketinggian Ketinggian bulan Dilihat dari Observasi Dari lokasi Observasi Kemudian yang ke 13 Menghitung Mukut Hilal Atau waktu Hilal di atas Kumpuk Berapa menit Kemudian langkah Ke 14 Menghitung Azimut matahari Saat terbenam Berada di Posisi mana Yang 15 Menghitung Azimut bulan Saat matahari Terbenam Posisinya juga Di mana Kemudian yang ke 16 Adalah menghitung Posisi Hilal Jarak Antara Matahari Dan bulan Kemudian langkah Yang ke 17 Menghitung sudut Elongasi Bulan Dan matahari Langkah 18 Menghitung Kemiringan Hilal Yang ke 19 Adalah menghitung Norul Hilal Lalu Langkah yang ke 20 Menghitung Waktu Jam berapa Hilal terbenam Di lokasi Observasi Dan langkah 21 Menghitung Arah terbenam Hilal Kemudian Yang terakhir Pada langkah 22 Adalah membuat Kesimpulan Kesimpulan Yang akan Dibawa Ketempat Observasi Kita mulai Dari Langkah pertama Telah memperkirakan Terjadinya Jitimah Dengan Konversi Kalender Jadi tanggal 29 Sawal 1442 Hicrah Bertepatan Dengan tanggal Berapa Masihnya Kita mencari Dengan Perhitungan Matematika Disini Adalah Yang dihitung Adalah Tahun Dan bulan Yang sempurna Tahun Yang sempurna Adalah Tahun 1441 Hijriah Karena 1442 Ini kan Tahun Yang Baru Dijalani Jadi yang sempurna Adalah Tahun Sebelumnya Atau Tahun Dikurangi Satu Termasuk Juga Bulan Dikurangi Satu Jadi Ada 1441 Tahun Kemudian 8 Bulan Karena Sawal Ini Masuk Bulan Kesembilan Dan Baru Dijalani Selama 29 Hari Maka Bulan Yang sempurna Adalah Bulan Sebelumnya Yaitu Bulan Saban 8 Bulan Kemudian 29 Hari Lebihnya Jadi Yang kita Jalani 29 Sawal 1442 Hujudah 1444 1 Tahun 8 Bulan Lebih 29 Hari Kemudian Tahun Dikalikan Dengan 354 3666 6667 Menghasilkan 510642 3666 7147 Hari Jadi Selama Jumlah 1 441 Tahun Itu Ada Jumlah Harinya Segini Kemudian Bulan Selama 8 Bulan Kita Bisa Lihat Di Tabel Bulan Hijriah Jadi Selama 8 Bulan Itu Adalah 236 Hari Kemudian Kita Turunkan 29 Hari 29 Hari Lalu Kita Jumlahkan Semuanya Menghasilkan Angka 510907 3667 147 Hari Inilah Sampai Tanggal 29 Sawal 1442 Hijriah Jumlah Hari Yang Dilalui Dalam Tahun Hijriah Berikutnya Kita Mencari Hari Dan Pasarannya Jumlah Tadi 510907 3666 7147 Bagi 7 Karena Hari Itu Tidaknya 7 hari Menghasilkan Angka 72986 766 667 3529 Kemudian Angka Di belakang Koma Ini Dikalikan Dengan 7 Jadi 0,766 735 29 Kali 7 Menghasilkan 5,3667 5,3667 5,667 Maka Sisanya Adalah Angka 5 Angka 5 Adalah Hari Selasa Dihitung Dari Jumat Karena Kalender Hijriah Itu Hitungannya Dari Hari Jumat Jadi Jumat Sabtu Ahad Senin Selasa Kemudian Pasarannya Sama Angka Yang Terakhir Tadi 510907 3,3667 147 Bagi 5 Karena Pasaran Ada 5 Muncul Angka 102181 47334 294 Lalu Angka Di belakang Koma Ini Dikalikan 5 0,47334 294 Kali 5 Sama Dengan 2,3667 Nah Sisanya Adalah Angka 2 Angka 2 Ini Pasaran Apa Pasaran Pahing Dihitung Dari Legi Jadi Legi Pahing Pond Wagi Kedipon Jadi Tanggal 29 Sawal 1442 Hijriah Bertepatan Dengan Hari Selasa Pahing Langkah Berikutnya Adalah Kita Akan Mencari Bertepatan Pada Tanggal Bulan Dan Tahun Berapa Masehinya Maka Jumlah Yang Tadi Yang Terakhir Itu 510907 3667147 Hari Ini Dijumlah Ditambahkan Dengan Selisih Hari Antara Tahun Masehi Dengan Hijriah Selisih Harinya Adalah 227016 Hari Selisih Masehi Hijriah Itu Adalah 227016 Hari Kemudian Ditambah Ditambah Dengan Anggaran Gregorius 13 Yaitu 13 Hari Kita Jumlahkan Semuanya Menghasilkan Angka 737936,366147 Hari Dari Dari Angka Ini 737936,366147 Kemudian Dibagi Dengan Jumlah Hari Selama Satu Tahun Masehi Yaitu 365,25 Jadi Ini Jumlah Hari Selama Satu Tahun Masehi 365,25 Hari Muncul Angka 2020,3596624632 Ini Menjadi Tahun Kemudian Angka Dibelakang Koma Lagi Kalikan Dengan 365,25 0,3596624632 Kali 365,25 Menghasilkan 131,3667146838 Hari Nah Inilah Jumlah Sisa Hari Dalam Tahun 2020 Maka 131 Hari Itu Kemudian Dicari Di Tabel Kalender Masehi Diperhatikan Diperhatikan Di sini Tahunnya Dulu Jadi Karena Tahun 2020 Ini Sudah Sempurna Berarti Kelebihannya Ini Berada Di tahun Setelahnya Tahun Setelahnya Itu Adalah Tahun 2021 Tahun 2021 Itu Kabisat Apa Basitoh Ternyata Basitoh Karena Tidak Habis Dibagi Empat Maka Untuk Mencari Bulan Di Tabel Kalender Masehi Cari Di Tabel Jumlah Hari Dalam Tahun Basitoh Cari Di Jumlah Hari Di Bawahnya 131 Ternyata Di Bawahnya 131 Itu Adalah 120 Itu Pada Bulan Keempat 120 Jika 131 Dikurangi 120 Sisanya Adalah 11 Hari Jadi 131 Hari Ini Sebanyak 4 Bulan 11 Hari 4 Bulan 11 Hari Dengan Demikian Tanggal 29 Shawar 1442 Hijriah Bertepatan Dengan Tanggal 11 Mei 2021 Hari Selasa Pahim Ya Kan Tahun 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 Utuhnya Kan 2020 Lebih 131 Hari Maka Lebihnya Ini Masuk Tahun 2021 131 Hari Ini Dalam Kalender Hijriah Yang Tahun Basitoh Yang Tahun Kalender Masehi Tahun Basitoh Adalah 120 Hari Dikurang 120 Hari Yang Penting Di Bawahnya 131 Yang Tabel Tahun Basitoh 120 Ternyata Tahun Keempat Sisa 11 Hari Jadi Cara Menghitung Ini Ada Di Video Tentang Konversi Kalender Hijriah Ke Masehi Baik Kita Lanjutkan Jadi 29 Shawar 1442 Hijriah Bertepatan Dengan Tanggal 11 Mei 2021 Masehi Hari Selasa Pahing Nah Ini Anjaranya Kita Untuk Mencari Waktu Hijriah Untuk Akhir Bulan Shawar 1442 Hijriah Berikutnya Adalah Mencari Saat Hijriah Mencari Saat Hijriah Itu Adalah Mencari FGB Presen Iluminasi Bulan Terkecil Pada Tanggal 11 Mei 2021 Kemudian Setelah Ketemu FGB Terkecilnya Maka Mencari Ekliptif Lungitut Matahari ELM Dan Parent Lungitut Bulan ALB Sesuai Dengan Jam FGB Terkecil Setelah Datanya Ketemu Maka Rumus Mencari Ketima Adalah Sebagai Berikut Jam FGB Terkecil Terjadi Jam Berapa Ditambah Dua Kali Kurung Buka Jadi Kurung Bukanya Dua Kali ELM 1 Ekliptif Lungitut Matahari Pada Jam FGB Terkecil Dikurangi Parent Lungitut Bulan ALB 1 Pada Jam FGB Terkecil Kurung Tutup Bagi Kurung Buka Dua Kali ALB 2 Ini Setelah Jam FGB Terkecil Dikurangi ALB 1 Tutup Kurung Dikurangi Kurung Buka ELM 2 Dikurangi ELM 1 Kurung Tutup 3 Kali Jadi Jam FGB Jadi rumus Tadi Jam FGB Ini Jam FGB Terkecil Pada Tanggal Dan Bulan Yang Kita Cari ELM 1 Eklip Dikurangi Tidur Matahari Pada Jam FGB Terkecil ELM 2 Setelah Jam FGB Terkecil ALB 1 Eperen Lungitut Bulan Pada Jam FGB Terkecil Dan ALB 2 Setelah Jam FGB Terkecil Data Mencari Ketima Kita Cari FGB Terkecil Berapa Terjadi Pada Jam Berapa ALB Satunya Nilainya Berapa ALB 2 Berapa ELM 1 Berapa Dan ELM 2 Berapa Berikut Caranya Mencari Kita Buka Software Outcode Di HP Android Yang Telah Kita Intel Untuk Mencari Fraction Iluminasi Bulan Kita Buka Software Outcode Kemudian Kita Gulir Kebawah Cari Data EP Miris Data EP Miris Disini Ada Tanggal Kemudian Bulan Tahun Dan Proses Seperti Yang Sudah Kita Cari Adalah Tanggal Kita Masukkan Tanggal 11 Centang Bulannya Kita Cari Adalah Bulan Mei Lalu Tahun Kita Isi 2021 Dicentang Oke Kemudian Klik Proses Nah Disini Sudah Tampil Data Matahari Dari Jam Disini Ada Jam JMT Eclipt Longitude Eclipt Latitude Eclipt 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 Ini Untuk Data Matahari Kemudian Di Data Bulan Di Bawah Gulir Kita Kebawah Disitu Juga Ada Jam JMT Eclipt 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 Dan Praxion Illumination Nah Kita Cari Di Praxion Illumination Nilai Yang Paling Kecil Kita Cari Nilai Paling Kecil Berapa Disini Nah Ternyata Nilai Paling Kecil Adalah 0,0024 Ini Adalah Terkecil Disini Ada 2 0,0024 Ada 2 Maka Kita Ambil Yang Paling Atas Yang Paling Atas Berarti Pada Pada Jam 19 Nah Ini Potokan Kita Untuk Jitima Jadi FIB Terkecilnya Adalah Pada Jam 19 Senilai 0,0024 Disitu Kita Akan Mencari Eclipt Longitude Bulan Dan Eclipt Eclipt Longitude Matahari Jam 19 Kita Lihat Pada Kolom Kedua Disini Epirin Longitude Jadi ALB Epirin Longitude Bulan Ada Epirin Longitude Bulan 1 Atau ALB 1 Ada ALB 2 Maka Kita Fokus Ke Jam 9 Di Kolom Kedua Jam 19 Maksud Saya Di Kolom Kedua Tertulis 51 Derajat 17 Menit 25 Detik Nah Ini Menjadi Data ALB 1 Kemudian Data ALB 2 Adalah Pada Jam 20 Jadi Di Bawahnya Tertulis 51 Derajat 46 Menit 54 Detik Nah Ini ALB ALB 1 Dan 2 Sudah Kita Temukan Berikutnya Adalah ELM Ekliptic Longitude Matahari Karena FIB Pada Jam 19 Maka Data Yang Kita Ambil Pada Jam 19 Di Data Matahari Ekliptic Longitude Pada Kolom Kedua Di Jam 19 Nah Ini Tertulis 51 Derajat 18 26 Detik Ini ELM 1 ELM 2 Pada Jam 20 Tertulis 51 Derajat 20 Menit 51 Detik Nah Itu ELM ELM 1 Pada Jam 19 Dan ELM 2 Pada Jam 20 Nah Begitu Cara Kita Mencari Data ALB 12 Dan ELM 12 Setelah Kita Menelusuri Data EP Miris Di Software AuCode Ternyata Ketemu EP Terkecilnya Adalah Terjadi Pada Tanggal 11 Mei 2021 Yang Sebesar 0,0024 Yang Terjadi Pada Jam 19 GMT Ini EP Terkecilnya 0,0024 Pada Jam 19 GMT Grand Width Main Time Tanggal 11 Mei 2021 Dari Situ Sudah Kita Dapatkan Datanya Untuk ALB 1 Pada Jam 19 GMT Adalah 51 17 21 Detik Kemudian ALB 2 Jam 20 GMT Adalah 51 Derajat 46 54 Detik Lalu ELM Matahari Data Mataharinya Pada Jam 19 Adalah 51 Derajat 18 26 Detik Dan ELM 2 Pada Jam 20 51 Derajat 21 51 Detik Nah Kalau Sudah Ketemu Ininya Tinggal Kita Masukkan Kedalam Rumus Yang Tadi Mencari Digit Timar Nah Ini Ini Datanya Jadi Jam FPB Adalah 19 Karena Terjadi Pada Jam 19 ELM Satunya Ini ELM 2 Ini ALB Satunya Ini Datanya Dan ALB 2 Tinggal Kita Klik Kalkulator 19 Tambah Kurung Buka 2 Kali ELM Satunya Adalah 51 Derajat 18 Menit 26 Detik Dikurangi ALB 1 51 Derajat 17 Menit 21 Detik Tutup Kurung Bagi Buka Kurung 2 Kali ALB 2 51 Derajat 46 Detik 46 Menit 54 Detik Dikurangi ALB 1 51 Derajat 46 Menit 54 Detik Tutup Kurung Dikurangi Kurung Buka ELM 2 ELM 2 51 Derajat 20 Menit 51 Detik Dikurangi ELM 1 ELM 1 51 Derajat 18 Menit 26 Detik Tutup Kurung 3 Kali Sama Dengan Kemudian Derajatkan Disitu Tertulis 19 Derajat 2 Menit 23 73 Detik Nah itu sudah Membacanya Jam Jadi dibaca Jam Jadi Ejitimanya terjadi Pada jam 19 Lewat 2 Menit Lewat 23 73 Detik GMT Grand Weight Mental Atau UT Karena Ini GMT Maka Harus Kita Rubah Ke WIB Dengan Ditambah 7 Karena Jarak Dari GMT Ke WIB Itu 7 Jam 105 Derajat Tinggal Ditambahkan Hasilnya Adalah 26 26 Jam Atau Jam 26 Lewat 2 Menit Lewat 23 73 Detik Nah ini Lewat 26 Sementara Jam Sampai 24 Berarti Ini Sudah Lewat Di Jam 24 Ya Tinggal Kita Kurangi 26 Dengan 24 Adalah 2 Tetapi Tanggal Sudah Lewat Jadi GMT Nya Di WIB Terjadi Pada Jam 2 Lewat 2 Menit Lewat 23 73 Detik Tanggal 12 Mei 2021 Karena Di sini Jamnya Lebih Dari Jam 24 Berarti Sudah Melewati Tengah Malam Sehingga Tanggalnya Sudah Berubah Ketanggal Berikutnya Jadi Ketima Akhir Ramadan 14 42 Jidat Terjadi Pada Jam 2 Lewat 2 Menit Lewat 23 73 Detik Tanggal 12 Mei 2021 2021 Di WIB Itu Sudah Ketemu IJT Nah Setelah IJT Ketemu Kita Akan Melakukan Observasi Bulan Setelah Tanggal IJT Artinya Setelah Jam IJT Berarti Setelah Jam IJT Berarti Sore Harinya Karena IJT Dini Hari Berarti Observasinya Adalah Sore Hari Berikutnya Tanggal Tetap Pada Tanggal 12 Mei Dengan Menetapkan Posisi Dan Situasi Hilal Langkah Berikutnya Adalah Menetapkan Markas Observasi Yang Akan Kita Gunakan Jadi Disini Datanya Adalah Markas Apa Namanya Lintang Berapa Bujurnya Berapa Tinggi DPA Atau Hed Tempatnya Di Atas Permukaan Air Laut DPA Atau DPL Markasnya Kita Itu Misalnya Tanjung Kodok Lamongan Lintangnya Itu 6 derajat 51 menit 50,22 detik Lintang selatan Karena lintang selatan Kita kasih Menas Kemudian Bujurnya Berada di 112 derajat 21 menit 27,8 detik Bujur Timur Tingginya 10 meter DPA Jadi Lokasinya Berada di Ketinggian 10 meter Dari Permukaan Ais Laut Ini Markasnya Setelah Markas Kita Tetapkan Berikutnya Adalah Menetapkan Data Matahari Jam 12 Mei Tanggal 12 Mei Maksud saya Tanggal 12 Mei Jam 11 GMT Kenapa Jam 11 GMT Ya Karena Pada Jam 11 GMT Ini Kalau Kita Konversikan Ke Web Itu Adalah Pada Jam 17 Sore Hari Pada Jam 17 Sore Hari Di Web Ini Rata Rata Matahari Terbenam Kita Ambil Rata Ratanya Begitu Jadi Pada Jam 11 GMT Di Data Epimeris Kita Buka Lagi Di Data Epimeris Di Awkot Itu Sedingannya Kita Ganti Ke Tanggal 12 Mei 2021 Masih Tetap Di Awkot Tadi Jadi Kita Klik Data Epimeris Kita Akan Mencari Data Tanggal 12 Mei Jadi Kita Kasih Tanggal 12 Centang Kemudian Bulannya Kita Ganti Mei Dan Tahun 2021 Kita Centang Lalu Klik Proses Nah Ini Tanggal Data Epimeris Tanggal 12 Mei 2021 Kita Akan Mencari Data Jam 11 GMT Data Matahari Jam 11 GMT Kenapa Jam 11 GMT Karena Jam 11 GMT Ini Kalau Kita Wipkan Menjadi Jam 17 Itu Rata-rata Matahari Terbenam Di WIB Di Waktu Indonesia Barat Itu Kita Ambil Rata-rata Jam 17 Atau Jam 5 Sore Dan Jam GMT Menunjukkan Jam 11 Nah Kita Ambil Data Deklinasi Matahari Jam 11 Deklinasi Matahari Itu Nah Disini Apparent Declination Pada Kolom Kelima Kolom Kelima Kemudian Jam 11 Kolom Kelima Jam 11 Tertulis 18 Derajat 15 Menit 2 Detik Nah Ini Deklinasi Matahari Pada Jam 11 GMT Tanggal 12 Mei 2021 Setelah Deklinasi Maka Kita Geser Ke Kanan Ke Baris Kanan Ke Kolom Kanan Kolom Kanannya Adalah Somidiameter Matahari Somidiameternya Disini Tertulis 0 Derajat 15 Menit 50 Detik Setelah Somidiameter Kita Ke Equation Of Time Di Kolom Paling Kanan Equation Of Time Itu Tertulis 0 Derajat 3 Menit 38 Detik Ini Equation Of Time Karena Menunjukkan Waktu Itu Sebenarnya Adalah 0 Jam 3 3 Menit 38 Detik Waktu Jadi Equation Of Time Hanya 3 Menit 38 Detik Nah Ini Data Matahari Pada Tanggal 12 Mei Jam 11 Yang Terdiri Dari Deklinasi Matahari Kemudian Somidiameter Matahari Dan Equation Of Time Matahari Nah Setelah Kita Melihat Data Pemiris Di Software Output Itu Maka Data Pada Tanggal 12 Mei Jam 11 Itu Deklinasi Mataharinya Adalah 18 Derajat 15 Menit 2 Detik Kemudian Somidiameternya 0 Derajat 15 Menit 50 Detik Equation Of Time Nya Atau Rata Waktunya 0 Jam 3 Menit 38 Detik Disitu Itu Tertulis Jam Kemudian Deep Perendahan Upuknya Itu Menggunakan Rumus 0,0293 Kali Akar 10 10 Ini Dari Ketinggian Markas 10 Meter Diperoleh Angka 0 Derajat 5 Menit 33 56 Detik Jadi Perendahan Upuknya Adalah 5 Menit 33 56 Refraksi Untuk 0 Derajat Ini Sudah Ketentuan Atau Rumus Itu Akan Tetap Yaitu 0 Derajat 34 Menit 30 Detik Atau 34,5 Menit Ini data Matahari Pada Jam 11 GMT Tanggal 12 Mei 2021 Langkah Berikutnya Adalah Kita Akan Menghitung Tinggi Matahari Saat Terbenam Tinggi Matahari Saat Terbenam Itu Berapa Derajat Dengan Rumus HM H Itu Height Tinggi Matahari M 0 Derajat Dikurangi Semediameter Matahari Dikurangi Repraksi 0 Derajat Dikurangi Kerendahan UFO Maka Semediameternya Sudah Ini Repraksinya 0 Ini Deep Adalah Ini Jadi Tinggal Masukkan Kedalam Rumus 0 Derajat Dikurangi Semediameternya 0 Derajat 15 Menit 50 Detik Dikurangi Repraksi 0 Repraksi 0 Nya Adalah 0 Derajat 34 Menit 30 Detik Dikurangi Deep Kerendahan UFO Nya Adalah 0 Derajat 5 Menit 33 56 Detik Kita Pencet Kalkulator Dengan Format Seperti Ini Maka Akan Ketemu Angka Min 0 Derajat 55 Menit 53 56 Detik Jadi Ketinggian Matahari Ketika Terbenam Di Tanjung Kodo Itu Adalah Sudah Dibawa UFO 55 Menit 53 56 Detik Men Ini Menandakan Di Bawah UFO Baik Langkah Berikutnya Adalah Kita Akan Menghitung Sudut Waktu Matahari Saat Terbenam Sudut Waktunya Berapa Sudut Waktu Dihitung Dari Titik Zenit Ke Bawah Rumus 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 DM Kurung Buka 2x Min Tan Lintang Tempat Kalian Tan Deklinasi Matahari Tutup Kurung Ditambah Buka Kurung Sin Tinggi Matahari Dibagi Kurung Buka Kos Lintang Tempat Kali Kos Deklinasi Matahari Tutup Kurung 3x P Nya Atau Lintang Nya Tadi Adalah Min 6 Derajat 51 Men 50 22 Detik Kemudian Deklinasi Matahari Pada Jum 11 Tadi 18 Derajat 15 Menit 2 Detik Kemudian HM Yang baru Kita Temukan Adalah Min 0 Derajat 55 Menit 33 56 Detik Ini Datanya Tinggal Kita Masukkan Kedalam Rumus Ini Jadi TM Adalah Bagaimana Caranya Kos Sip Kos Maka Ketemu Angka 88 Derajat 42 Menit 48 46 Detik Inilah Sudut Waktu Matahari Saat Matahari Terbenam Di Tanjung Kodok Kemudian Saat Matahari Terbenam Jam Berapa Tinggal Kita Masukkan Kedalam Rumus Ini Adalah Karena WIB Kita Di Tanjung Kodok Maka Rumus Sudut Waktu Matahari Dibagi 15 Ditambah Dalam Kurung 12 12 Ini Ketentuan Sudah Tidak Bisa Dilupa Dikurangi E Equation Of Time 5 Atau Perata Waktu Ditambah Dalam Kurung BS Bujur Standar WIB Dikurangi L Bujur Markas Bujur Tanjung Kodok Dibagi 15 16 Kita Masukkan Kemudian Kalau Di Berubah Ke jam JMT Tinggal WIB Dikurangi 7 Equation Of Time 0 3 38 Detik Bujur Markas 112 21 27 8 Detik Tinggal Kita Klik Kalkulator Buka Kurung 88 Derajat Di TM Matahari 42 Menit 48 46 Detik Bagi 15 Tutup Kurung Tambah 12 12 Dikurangi E Equation Of Type Kebetulan Positif Tinggal Kita Masukkan 0 Derajat 3 Menit 38 Detik Kemudian Tutup Kurung Jadi Tutup Kurung Lalu Baru Tambah Tutup Kurung Buka Kurung Lagi Dua Kali BS Bujur Standar WIB Itu 105 105 Dikurangi Bujur Markas 112 Derajat 21 Menit 27 8 Detik Tutup Kurung Bagi 15 Tutup Kurung Hasilnya Adalah Jam WIB Cuman Di kalkulator Tertulis Derajat Jadi Di kalkulator Tertulis 17 Derajat 21 Menit 47 38 Detik Ini Banyaknya Jam Jadi Matahari Terbenam Di Tanjung Koda Tanggal 12 Mei Itu Pada Jam 17 Lewat 21 Menit Lewat 47 38 Detik Ini Saat Matahari Terbenam Setelah Kita Mengetahui Saat Matahari Terbenam Kita Rubah Ke GMT Misalnya Maka Tinggal Jam WIB Dikurangi 7 Jam WIB Dikurangi 7 Hasilnya Adalah Jadi 17 Dikurangi 7 Ya 10 Jadi 10 Derajat Jam 10 Maksud Saya Jam 10 21 Menit 47 38 Detik GMT Nah Inilah Yang Akan Menjadi Data Kita Untuk Mencari Posisi Posisi Viral Pada Jam 17 21 47 38 Detik WIB Atau Pada Jam 10 21 47 38 Detik GMT Ini Pada Jam Ini Yang Akan Kita Cari Data Datanya 1 8 Terima kasih.